Lu pernah gak mikir, kenapa ya ada cowok yang kayaknya gampang banget narik perhatian cewek? Seolah-olah mereka punya kunci rahasia buka hati cewek. Banyak study, Blu. Nunjukin kalau gue ngedapetin perasaan cewek itu jauh lebih dalam dari sekadar kata-kata manis atau gestur romantis. Ini soal gimana lu bisa secara efektif ngerangsang bagian paling sensitif dan bawah sadar dari otak cewek. Nah di video ini, kita bakal kupas tuntas trik psikologis canggih yang dipakai para alih, rayuan buat bikin cewek tertarik. Kita bakal belajar gimana caranya ngulik titik paling rentan di bawah sadarnya, bikin koneksi yang gak cuma kuat tapi juga tahan lama. Bayangin bro, lu bisa pakai teknik-teknik ini di kehidupan lu dan ngelihat cewek-cewek ngerespon dengan cara yang gak pernah lu bayangin. Bayangin juga gimana lu bisa ngerti rahasia di balik tatapan panjang, senyuman halus, dan obrolan yang ngalir, alami, dan yang lebih keren lagi, lu gak butuh latihan bertahun-tahun buat menguasai teknik ini. Lu bakal langsung dapet 8 trik ngejutkan sekarang juga. Kita pakai efek Benjamin Flankin. Yang pertama ya, secara berulang dan strategis tentunya. Nah konsep ini dari pelaku pesi Loki yang mengejelasin gimana bantuan-bantuan kecil bisa ngubah pandangan seseorang tentang orang lain. Mungkin kelihatan aneh ya kalau hal kayak gini bisa bikin cewek tertarik. Tapi fenomena psikologis ini tunjukin kalau dengan minta bantuan kecil, lu bisa secara gak sadar ningkatin daya tarik lu. Nah saat dia ngelakuin hal-hal kecil buat lu, kayak bawain sesuatu atau minjem barang, otaknya mulai nyari alasan. Kenapa dia ngelakuin itu? Dia bakal mikir, kalau aku ngelakuin ini, berarti aku tertarik sama dia. Di suatu sisi pikiran bahwa sadarnya bakal ngeresionalisasikan ini bro. Dan dia mulai ngertiin aksi kecil tadi dengan perasaan positif kalau lu. Buat bikin trik ini maksimal, mulailah dengan minta tolong ke hal-hal kecil yang gak berat kayak minta tolong ambilin minuman atau pinjem pulpen. Gerak-gerakan kecil ini kalau diulang secara halus dan natural, bakal bikin koneksi bawah sadar yang kuat dan pelan-pelan ngebangun karakter dan ikatan antara kalian. Trik yang kedua, sebut namanya selama ngobrol. Nah, nyebut dan ingat nama cewek bisa berdampak banget bro, karena nyebut nama dia adalah salah satu kata manis dan penting untuk kita dengar. Nama itu terkait sama identitas ya dan gimana kita lihat diri sendiri. Dengan nyebut namanya, lu gak cuma bikin interaksi lebih personal, tapi juga ngasih perhatian yang bikin dia ngasih penting. Teknik ini mungkin kelihatan simple, tapi efek psikologisnya mendalam banget bro dan sering diapaikan banyak cowok. Padahal cuma dengan nyebut nama, udah bisa beda dari yang lain. Triknya, menyebut namanya minimal 3 kali selama obrolan secara natural. Bisa saat lu mulai baru setuju sama sesuatu yang dia bilang, atau pas lu mau nyipulin sesuatu. Dengan sering menyebut namanya, dia bakal secara gak sadar ngerasa lebih dekat sama lu dan ngeliat lu sebagai orang yang perhatian yang bisa ningkatin kecertarikan dia. Trik yang ketiga, kontak mata. Nah, kontak mata itu adalah senjata yang sangat kuat dalam seni menarik perhatian. Banyak penelitian nunjukin, kalau tatapan mata yang lama gak cuma nguatin koneksi antara dua orang, tapi juga bisa ngubah cara orang lain melihat kita. Kalau lu pakai teknik ini, kecewek yang lu suka, mata lu bakal jadi semacam magnet bro yang mancarin kebacain diri dan ketertarikan. Nah, buat menguasai teknik ini, pastikan kontak mata lu itu natural ya, tapi tetap intens selama ngobrol. Tahan kontak mata sekitar 3 detik, ini waktu yang pas buat bikin koneksi dalam tanpa bikin dia ngerasa risih. Habis itu alihin pandang lu secara santai, kayak lu cuma ya lagi ngeser fokusan tetapan lu. Ini bakal bikin dia ngerasa kalau lu lihat dia dengan cara yang spesial, seolah-olah lu benar-benar ngeliat siapa dia sebenarnya. Pendekatan ini bikin dia ngerasa ada kedekatan emosional, bikin dia pengen lagi ngalamin momen tetapan-tetapan kayak gitu. Yang keempat, senyuman yang tulus. Nah, senyum itu simple bro, tapi punya dampak besar. Lu pasti sadarkan, kalau senyuman tulus bisa bikin suasana lebih enak dan nyaman. Nah, cewek suka sama cowok yang bisa bikin mereka ngerasa nyaman. Dan salah satu cara paling gampang buat bikin itu terjadi adalah, ya dengan senyuman. Ketika lu senyum, lu gak cuma nampilin diri lu sebagai orang yang ramah, tapi juga bikin dia ngerasa lebih relax di sekitar lu. Contohnya gini, pas pertama kalian ketemu, dia kasih senyuman lebar sambil nyapa. Hai, apa kabar? Ini kelihatan bersederhana ya, tapi senyuman bisa ngetreat mood dia buat operan yang lebih santai dan nyaman. Kelima, efek kamuflase. Ini trik psikologis menarik yang nunjukin kalau kita lebih cenderung tertarik sama orang yang secara gak sadar niru berlaku dan cikap kita. Ketika lu niru gerakan atau cara bicara cewek, secara halus dia bakal ngerasa ada kecocokan antara kalian dan itu bisa ningkatin ketertarikan dia bro. Misalnya gini bro, kalau dia sering pakai gerakan tangan saat ngomong, lu bisa secara halus ngikutin gerakan itu. Kuncinya adalah niru tanpa bikin itu kelihatan jelas atau dipaksa. Nah, dengan cara yang halus, bisa ningkatin rasa kesamaan yang secara bawah sadar bikin dia lebih tertarik sama lu. Trik yang keenam, sentuhan fisik yang halus. Sentuhan fisik yang ringan dan halus bisa punya efek besar buat bikin ikatan emosional lebih kuat. Nah, penelitian nunjukin kalau sentuhan fisik di area yang aman kayak bahu atau lengan, bisa ningkatin keintiman dan koneksi antara dua orang. Tapi ingat bro, sentuhannya harus halus ya dan gak terlalu sering, biar gak terkesan mengganggu. Trik yang ketujuh, bahasa tubuh yang percaya diri. Nah, bahasa tubuh lo itu berbicara banyak hal siapa diri lo. Kalau lo punya postur tubuh yang menunjukkan kepercayaan diri, cewek bakal lebih tertarik sama lo secara otomatis. Berdiri tegak, bahu terbuka dan jangan sering-sering ngumpetin tangan di saku. Cewek suka cowok yang kelihatan percaya diri, karena itu ngasih kesan. Kalau lo tahu apa yang lo mau dan bisa handle situasi. Contohnya gini bro, saat duduk, usahain lo duduk dengan bunggung tegak dan tangan terbuka di meja. Nah, postur lo bisa ngasih sinyal kalau lo orang yang percaya diri dan berani dan ini sangat menarik di mata cewek. Trik yang ngedelapan, bikin dia ketawa. Nah, cewek suka cowok yang bisa bikin mereka ketawa. Karena humor adalah salah satu cara paling efektif buat bikin hubungan lebih santai dan dekat bro. Ketika lo bisa bikin cewek ketawa, lo secara gak selangsung bikin dia ngerasa nyaman sama lo. Otaknya pun bakal ngirim rasa senang dan rileks. Nah, trik-trik ini kalau lo gak autentik, cewek bakal terasa kalau ada yang gak beres bro. Jadi, pakai trik ini dengan cara yang sesuai sama keberbadian lo. Dan lo bakal dapetin hasil yang maksimal. Oke? Gue disini cewek lagi. Semangat bro. Sub indo by broth3rmax